Upaya pencarian terhadap para korban kapal nelayan Kasih 25 yang tenggelam di selat Puku'afu Kabupaten Rotendau dilakukan tim Basarnas bersama masyarakat Kabupaten Rotendau pasca terbaliknya kapal naas tersebut pada minggu siang kemarin. Awalnya kapal feri cepat menemukan dua korban selamat lalu dievakuasi ke Kupang. Upaya pencarian kemudian dilakukan tim Basarnas sejak sore hingga malam tadi. Dari pencarian yang dilakukan tim Basarnas dan warga Kabupaten Rotendau, sejauh ini sudah ada 21 korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. Dari 21 korban ini, dua orang korban meninggal dunia, sedangkan 19 lainnya selamat. Ke 21 korban ini ada yang dievakuasi ke Rotendau, ada pula yang dievakuasi ke Kupang. Malam ini kami rencanakan upaya untuk melanjutkan pencarian. Saat ini di lokasi masih ada RIP 10 Kupang, kemudian kapal patroli Satpol Air Kabupaten Rote, dan juga ada lima perahun nelayan yang masih melakukan pencarian di lokasi. Sehingga dalam waktu sebentar ini akan kita arahkan kembali menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian setelah bagistik terpenuhi. Hingga Senin hari ini, tim Basarnas dibantu anggota Pol Air Polda NTT serta masyarakat masih terus melakukan pencarian terhadap 7 dari 28 korban yang tenggelam di Selat Bukuafu. Upaya pencarian dengan mengerahkan 1 unit kapal Basarnas Kupang, 1 unit kapal patroli Pol Air Polda NTT, dan 5 buah perahun nelayan dari Kabupaten Rotendau.